Intro 5 ribu Cocok 5 ribu Gak nambah, gak kurang Terus 5 ribu Buat makan bermanfaat Juga kuasa Nama makan sahur Gawat nih Bang Cek bangkrut Belitnya tinggal 5 ribu Apa hubungannya sama kita? Bisa mikir loh ya Kita bakalan kurang makan, kurang risih, banyak kerja Dan harus tetep puasa Masih mendingan di penjara dong Sudah siap kirim belum? Udah bang Jok sini Ini alamatnya Pak Budi Lu anterin kembang kesana ya Sekalian lo minta duitnya Oke bang Gampreng, gampreng Nah, gua menang Gampreng 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 Lama Gampreng Selamat menikmati. Bukan bisa enak nawa nafsu. Nisi, Bang. Gak mampir. Kenapa gua ajak mampir? Ini bayang berapa, Bang? 2000-2000. 2000-2000 ya? Udah biasa sih itu, Bu. Baru liat ada jocokan kamu, Gita. Bapaknya, Bang, Jin. Marah pedana yang baru keluar dari penjara. Nggak bisa sih. Nampaknya. Nggak bisa diamar. Hati-hati. Selamatkan dupet masing-masing. Tenang, Ibu. Kita hadapi secara berjamaah. Saya pengen tahu apa maunya mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa... Waalaikumsalam. NAMM. Ha... Tak apa ya. Tak apa aja, Pak. Kalau jalan jamu nomor 13 sebelah mana ya? Terima kasih ya. Gila di kampung, kita masih dicurigain aja. Padahal kita udah habis satu minggu tinggal di musholak. Mesti gaulin sama orang sini dulu kali, biar gaul. Eh, ga cuman tadi ga yang pakai jilbab? Kayaknya ngeliatin gue ada lain gimana gitu. Iya, ada lain. Kayak ngeliat pelancuran mor baru keluarin berjarah. Ya, baik. Serem banget ya, saya sampe takut. Jangan kan gitu. Saya sampe jerogi. Padahal saya dulu sering keluar masuk penjara. Ih, serem. Kena kasus apa, Pak? Nyingbut sebak kok? Bukan. Nganterklorasin buat petugas lagaran. Sayang. Capek ya. Apa? Gak ada juga. Lo nyari apa, Din? Guit, Bang. 200 ribuan. Masya Allah. Lo jadi orang teledor banget lo. Lo segitu gede ampe jatuh. Bukan duit saya, Bang. Barangkali ada duit orang jatuh di jalan. Terus sayang nemuin. Kalo bisa sih 200 ribu. Lagi butuh banget nih, Bang, buat bayaran sekolah anak-anak. Din, sini lah. Duduk. Makasih. Istighfar lo, Din. Istighfar. Sebab pertama, lo udah bikin sebelah gue. Lo tau kan dari kecil hobi gue nabokin orang. Yang kedua, lo mengharapkan orang lain menderita buat kesenangan lo. Kata orang-orang tua, gak boleh ngomelin orang yang lagi bokeh. Bisa ribut. Tapi nabokin boleh kan? Gak boleh juga. Lo perlu berapa sih? 300 ribu, Bang. Buat sekolahnya anak-anak. Tadi lo bilang 200. Segitu juga boleh. Insya Allah bulan depan saya cicil, Bang. Bener cukup, 200. Insya Allah cukup. Emang dari sekolahnya mitanya segitu? Bener lo. Ini kan. Dia sekolah mahal, Din. 200 ribu mah ini cukup. Ini terserang aja dah. Abang mau minjemin duit apa cuma ngajak hitung-hitungan? Sebetulnya abang punya duit gak sih? Kagak. Ini kantong gue penuh pasir nih. Satu-satu. Enggak total, Bang. Orang yang mesen kembang gak jadi beli. Katanya kelama nunggu. Terus ngambak deh dia. Akhirnya dibeli kembang sama orang lain. Nah lo kemana aja sih? Ya nyari rumahnya, Bang. Orang kampung ada yang mau ngasih tau. Kira kita mau ngerampok kali. Sekalian ada yang ngasih tau. Kita casalin jauh banget, Bang. Syukurin. Lo tidur lo. Iya. Kalah njentulnya. Dua saja. Lo semua pada tau kan rumahnya Pak Budi? Tau Bang. Terus kenapa waktu ditanya si Barong tadi lo gak ngasih tau? Oh namanya Barong. Eh. Gue bukan lagi ngebahas si Barong. Gue nanya kenapa lo gak pada kasih tau. Kak. Karena saya orangnya pendiam, Bang. Heheheheh. Wajud saya. Sebab lo semua pada berburu sangka. Lo tau. Umar bin Khotob. Dulu juga zolim. Atas hidayah Allah. Dia bertobat. Masuk Islam. Akhirnya menjadi salah satu sahabat yang paling mulia. Ya. Iya, iya. Lo kenal Umar bin Khotob. Habib dari Keramat Sentiong kan? Heheheheh. Bukan. Sahabatnya Harip Watal kan? Heheheheh. Umar bin Khotob itu. Salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Yang mulia. Anak buah gue yang mantan Arabidana aja lebih pinter daripada lo. Gue heran. Ustaz Fadi gak pernah cerita apa? Kita gak tuh salah, Bang. Lo tau gak? Pak Budi batal beli tanaman gue gara-gara lo gak kasih tau dimana alamatnya. Anak buah gue muter-muter gak nyampe ke rumahnya. Itu artinya gue gak punya duit. Kalau gue gak punya duit artinya mereka mau makan apa nanti? Masih. Heheheheh. Ambil sayuran saya, Bang. Buat makan. Layarnya habis lebaran. Siapa yang mau masak? Itu ada tahu. Gak dimasak juga bisa dimakan. Ini, Bang. Habis lebaran. Habis lebaran. Ya tapi lo ngasih gue ini kan bukan karena gue marah. Ya? Enggak, enggak. Dan tadi saya liat abang senyum-senyum aja kok. Heheheheh. Iya emang. Ya ya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Salah gak sih? Itu tadi tahu pesenanya dulu, Rahe. Maafi aku. Heheheheh. 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 Misalnya? 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 Untuk bayaran sekolah anak-anak. Heheheheh. 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 Aduh maaf banget Bang. Ayah pengen bantu tapi gak ada. Tahu sendirilah. Ayah kan tinggal sama kakak. Ya Allah ya Robi. Mengapa dari dulu engkau dekatkan aku. Hanya dengan orang-orang miskin. Gue cinta banget sama Marni ay. Gue gak bisa hidup tanpa dia. Salah. Manusia itu gak bisa hidup tanpa nyawa. Marni itu nyawa gue. Salah lagi. Marni itu istri orang Chelsea. Cari yang lain dong. Lo sendiri kenapa belum kawin? Cewek secantik lo pasti udah banyak yang lamar kan? Ya gue belum pengen aja. Kok jadi ngomongin gue sih? Lo pernah patah hati ya? Aku aja deh. Gue belum pernah jatuh cinta Juki. Jadi kenapa harus patah hati? Terus? Kenapa lo gak nikah aja? Kuliah gak? Bikin sekolah juga gak? Mending lo jadi istri orang ayah. Tuh. Tuh belin banget sih. Di rumah ngomongin itu. Di sini ikut-ikutan ngomongin itu. Pokoknya gue belum pengen nikah. Titik. Menikah itu semua Rasulullah. Yang gak menikah berarti bukan umat Rasulullah. Lo tau dari mana yang begituan dong? Dari lembaran masjid. Kapan lo ke masjid? Bukannya tiap hari lo sibuk nyolongin motor orang. Tuh dia. Pas gue nyolong motor, tasnya kebawa. Nah, dalam tas itu ada lembaran masjidnya. Islam itu, hidupnya mesti seimbang. Jadi selain menguasai ilmu dunia, juga menguasai ilmu agama. Si Asrul tau agama. Cuman gak terampil nyari duit. Tiga jagoan kita ini perlu juga diajarin cari uang, Bang. Oh, dia udah sih udah pada pinter nyari duit. Tuh lah, bertahun-tahun gue hidup dari nyolong motor. Gue jadi pengecer narkoba. Dan gue nyopet. Maksud ayah, cari uang yang halal dengan cara yang halal. Yang haram lagi susah, apalagi yang halal. Eh, itu artinya lo gampang ngerah sama bisikan setor. Makanya lo jadi uang copet. Lo jadi ikan colong motor. Lo jual narkoba. Maksudnya, cari rezeki yang halal dengan cara kerja yang halal. Terus kita mau kerja apa, Bang? Bukan, dikerjaan gue lagi deh. Begini, mulai besok gue bakal ajarin semua ilmu yang gue tau. Pertama, ilmu motong kambing. Kedua, memandikan jenazah. Yaelah, Bang. Kagak ada ilmu yang rada mendingan di kita, Bang? Ada. Ini perlu konsentrasi. Tentang teknik dan tata tertib. Menguburkan mayat. Wah. Yahya, yahya, yahya mulu dari tadi. Disitu ada duitnya tuh. Insya Allah halal. Pelajarin aja dulu. Reseki Allah itu bisa datang dari pintu mana aja. Hmm. Siapa tau omong rejeki lo? Masuknya dari pintu kematian seorang Mbak Allah yang lain? Ya jangan dari yang mati, Bang. Ya salahnya lo ketemu gue yang tukang jaga. Kalau lo ketemu wakil rakyat, barangkali lo bisa diajarin bagaimana nyari duit di DPR. Gue cuma tukang jaga. Lo mau gak sih gua ajarin motong kambing bagaimana caranya? Iya deh. Kita sih mau aja, Bang. Gue ganteng motong kambing. Gak semua orang bisa motong kambing. Udah shalat, shalat, shalat. Gue baru nyuap. Udah, shalat gue yuk. Shalat, shalat. Iya, iya, iya. Ini aja. Apa gue bilang, rejeki gak kemana. Din, lo gak mau belajar motong kambing. Sorry, Bang Jack. Kagak main yang begituan. Assalamualaikum, Bostad. Waalaikumsalam warahmatullah. Biasa. Sama kayak Bang Asrum. Pegang! Ente sering shalat malem gak? Kalau udah malem sih sering. Berani memenuhi panggilan perang jihad Visabilillah. Kalau tawaran sih berani. Terus kenapa saya harus membeli iman kelas kambing kayak gitu, Din? Hah? Kalau ini mau beli gak? Heheheheh. Heheheheh. Stok Allah halazin. Heheheheh. Heheheheh. Seti fewer wajar jam daig ya itu dude. Enggak bang! Sang malondo harap après. Go에 줄 LPerth & Chocolate, com daium? Tengahか стать oh simpsonan. Gak agama orang bulan, Ayu bursus lamcar nih. Ajarin saya motong kambing bang Lumayan kali buat nama-nama penghasilan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton